hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya Nah saya akan membahas teman-teman tentang cara menghilangkan notifikasi pada Microsoft Office notifikasi apa mas nih nanti akan saya tunjukkan notifikasi apa yang sering muncul di Microsoft Office 2016 atau 2019 ya seperti ini teman-teman eh kita buka dulu contohnya seperti ini maka di awal akan muncul seperti ini let's try that again gitu ini muncul terus teman-temannya meskipun Microsoft Office nya sudah kita aktifasi dan untuk cara menghilangkannya sangat mudah ya Nah ini kita meskipun buka Microsoft Word PowerPoint atau Excel ini selalu muncul teman-teman jadi untuk teman-teman yang mau menghilangkannya ini sangat mudah ya sangat gampang pokoknya yang penting sesuai video saja ya cara ini aman tidak akan merusak sistem tidak akan merusak atau menghapus data ya aman Nah untuk teman-teman teman-teman yang misalkan masih gagal bisa ditanyakan lagi di kolom komentar ya Nah untuk caranya sendiri lanjut kita ke caranya di kolom pencarian star menu di share bar ini silahkan teman-teman Ketik regedit regedit Nah nanti akan kelihatan registri editor silahkan teman-teman klik kanan pilih run administrator ya nanti akan muncul tampilan seperti ini ya seperti inilah ya awalnya seperti ini di sini teman-teman silahkan klik tanda panah yang mesin ya yang ini klik tanda panahnya terus klik lagi tanda panah software terus klik lagi tanda panah Wow 64 bit terus klik lagi tanda panah Microsoft selanjutnya teman-teman cari tulisan Office klik lagi tanda panah 16.0 buka ya klik tanda panah common dan hapus folder om hapus folder om selanjutnya klik lagi tanda panah kita akan mengembalikannya ke awal lagi ya klik klik lagi kembalikan seperti semula sedia kalah seperti ini teman-teman klik tanda panah lagi ya selanjutnya ke software lagi ya Nah di sini kita enggak ke wawu lagi tapi kita langsung ke Microsoft terus cari tulisan Office klik tanda panahnya lagi di sini klik tanda panah 16.0 nah disini buka dan hapus om nya juga ya ketika sudah silahkan diatur ke seperti semula ya tanda panahnya di klik-klik lagi nah caranya seperti ini aja teman-teman cuma menghapus folder om saja ya kita tes apakah muncul apakah enggak ya Oke kita tes nah lagi loadingnya nah ini sudah enggak muncul teman-teman jadi enggak ini gitu enggak enggak menghalangi ya jadi sangat-sangat mudah caranya nah seperti ini teman-teman notifikasi tadi sudah enggak ada sudah hilang Nah udah berhasil ya Oke teman-teman infonya mungkin cukup sampai disini saja semoga bermanfaat semoga bisa membantu terima kasih sudah mampir dan menonton jangan lupa like subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang Oke teman-teman selalu sehat dimanapun berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati